bisa jadi, sampe ini nampak gak main kayak gitu lagi sih oh coba, coba main lagu hanyar terus gue main kan gue main tujuannya emang buat baik, bukannya buat apa itu yang kemarin tuh di media-media apa tuh tujuannya emang buat baik, buat kebaikan gitu jadi kalo misalnya ada hal kayak gitu, gue marah kesel lo gue jadinya satu hari selamat menikmati terima kasih 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 dengan apa namanya frekuensi musik ya dengan gelombang ya? gelombang ya, tapi apa dengan gelombang melalui media musik media musik nah itu metafakta oksitron itu kan dua kata itu masing-masing artinya apa tuh, kalau bisa dijelasin nggak? ya kalau terminologinya kan emang istilahnya autornya istilahnya Mas Buki dan kehilmuannya emang dari Mas Buki dan Mas Buki kita tahu dari awalnya itu emang beliau itu mengembangkan pengobatan iya dengan cara dari musik dari gelombang, dari cahaya, dari rokok iya kan? dari air awalnya kalau bisa tahu lu awalnya bisa ketemu dengan Mas Buki terus akhirnya mengembangkan metafakta ini gimana? iya, jadi awalnya dulu gua kan lagi manggung sama BP nih lagi dibalik kalau nggak salah si WhatsApp sama Dodi kalau nggak salah mas ini tolong isi, ini dong isi, apa namanya? musik scoring scoring film buat film, film wage tentang ini kebangsaan oh iya iya, yaudah ntar kapan kalau cocok waktunya kan ketemu terus? iya, terus nggak ketemu-ketemu hahaha sampai akhirnya wah emang nggak jodoh kali udah gitu akhirnya ketemu juga setelah Adri Mas Adri Mas Adri kontak-kontak gua yang ngedayam gua di Facebook eh lu mau jok film nggak nih? oh mau gimana jauh di jombang oh yaudah yaudah berangkat lagu bilang gitu lah Arah kita ke jombang nih Arah ketemu Mas Beki gitu loh jadi pesantren pesantrennya kan pesantren Siddiq ya emang dia istilahnya apa cinta tanah air laku bulwatan minam iman nah jadi sebagai bentuk pengabdiannya bikin film wage wage spragman nasionalis nasionalis dan sisi wage itu iya nah dan saya bener-bener dicari waktu itu untuk ngisi film itu gitu loh akhirnya gua datang ke jombang gua ketemu Mas Beki gua ngisi musik film itu gitu ya begitu awalnya tanda itu 2017 sampai akhirnya setelah ngisi wage jadi ngebahas metafakta apa menciptakan apa meneruskan apa dari waktu misi scoring tiba-tiba ada ide wah nih bagus banget kali ini atau dapetnya dari yang lain iya istilahnya gua disitu pas datang kan sebagai awam ya iya kan kan kita sebagai musisi yang apa ya tukang amin yang pada umumnya gitu loh iya datang terus gua beken orkestra apa gua isi ke filmnya ke wage film wage nah kan termasuk musiknya Mas Beki juga dimasukin hmm di scoring iya di soundtracknya gua kan scoringnya nah OST nya musiknya Mas Beki kan udah nah kita kan kalo udah selesainya si musik itu kan kita preview ya hmm preview dong nah pas preview itu gua baru ih gitu wah kan jadi gitu filmnya merinding terus gua nangis terharu gitu iya kan normal lah misalnya filmnya emang udah jadi unity udah hidup gitu loh udah karena gua setengah musik film kan gitu film komedi gitu musik udah jadi kita ketawa-tawa sendiri gitu film horror gitu musiknya jadi kabur gitu padahal kita sendiri yang bikin oh iya Indra emang bikin banyak scoring banyak film-film ya sebelumnya juga kan iya iya kalo di film udah lumayan banyak udah maksudnya 30 film hmm apakah Mas Beki ngeliat sesuatu yang lain dari lo gitu misalnya musisi lain keyboardis lain ikut ngisi ikut ngisi film apa yang itu apakah jadi Oxytron atau karena Mas Beki ketemu lo dia tau cara lo bermain keyboard jalan dulu mungkin karena waktu itu yang sempet gak jadi itu tuh gua tawarin Oxytron ini sama ini aja nih hmm gak mau tetep monnya sama gua iya gitu nah saat itu udah ada Oxytronnya belum berarti ya belum waktu itu gua kan gak tau kalau ada musik seperti itu hmm nah setiap gua nonton lagi oke iya setiap gua nonton lagi begitu pas udah abis mungkin kita kan belum kelar tuh gua bikin musik lagi gitu terus kita review lagi merinding lagi gua merinding berapa merinding gitu loh jadi gua kan orang teknikal gitu gua selalu cari alasan teknis kok mending kok lagi gitu loh setiap nonton lagi loh kok lagi iya waktu itu kan ada sesuatu yang fix kan ada generator kan iya 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 nah itu gua baru mikir tuh ini ada apaan ya langsung gua ngelengok kiri kanan ini ada apaan ya mas gua bilang gitu pas gue ketawa-tawa ya itu musik pengobatan katanya dulu kita kan baru tau awam sebelumnya Mas Beki udah melakukan musik pengobatan itu kan ya akhirnya cerita iya cerita hmm gimana ceritanya iya iya itu musik pengobatan itu kan bisa untuk nyungguin orang tapi nggak nggak mau masukkan unsur obat atau residu dalam tubuh kan iya kelombang kelombang ini frekuensi nah ini kan gue kanting itu nggak penasaran duh emang gimana eh ambil keyboard ambil keyboard anak-anak kan ambil keyboard yang masukin keluarin kan dia main pas dia main adem emang udara tuh langsung adem gue juga ngalamin itu iya terus gue nggak bisa cermang gitu aja gue awam iya nggak mungkin iya nggak mungkin awalnya gitu ya awam awam seperti kalian itu awam apakah waktu pertama mas berki main tuh dia suasana apa tuh misalnya dia main di frekuensi tertentu apa-apa yang nggak nggak tahu cuman tau lu ya istilahnya gue bawa alat dong ngungkap iya dan software gue kan emang lengkap semua mas main mas gue udah gue rekam terus gue ukur frekuensinya pakai spektrum analyzer hmm gue cari ini apa sih yang bisa bikin adem tuh gue cari nah di spektrum itu kan dia buat ngungkur suara tuh ada grafiknya nah itu gue liat emang ada gelombang gelombang ada yang getar nah getarannya tuh gue hitung dalam satu detik ada tiga kali set 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 ini suman nih lu ini suman resonator nih kok bisa begitu ya terus oh musiknya mas Beki ini pas dimainin dia ngebentuk gelombangnya rendah banget kalo gue bilang itu suman suman resonator karena bergatarnya dalam satu detik itu antara tiga sampai lima ocelasi jadi satu detik itu yang dinamakan suman 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 resonator hmm gue bilang ini berarti dengan musik ini dengan musiknya mas Beki ini bisa merubah spekker nih jadi ionizer oh penyegar udara oh iya jadi ion iya lu masuk akal sama gue cuman kan jadi wah ini kan sesuatu yang iya iya apa ini gue baru tau kan gitu coba mainnya gimana mas oh mau tau mainnya sini sini ini nih aku main gimana ya lu lagu apa ya gue lupa loh gua mainin tuh lho gua mainin tuh loh gua main tuh kok jarinya jarinya gua main ini kan harmoni gua mas makanya sekarang saya kembalikan ke layang punya katanya begitu gue langsung begitu apa itu maksudnya? bahwa dia terinspirasi dari gaya bermainnya lalu jaman dulu misalnya bisa jadi dia kan kotor slanker juga kan? iya bisa jadi sampai kenapa nggak main kayak gitu lagi sih katanya oh coba, coba main lagu Hander terus gue main kan? main ini gue bilang, ini kuat banget mas gue bilang karena untuk misalnya di band gitu ya misalnya sama band gue yang dulu atau band gue yang sekarang nih mah kalau gue main seperti itu itu akan merubah struktur iya kuat banget iya iya kuat gitu loh jadi orang itu akan kebawa ke satu apa ya yang situasi iya satu dimensi yang iya satu dimensi jadi kayak semacam kayak semacam portal gitu loh iya kayak semacam portal nah mas Muki tuh akhirnya nyadarin gue justru itu yang istilahnya ini kan kuat ini tuh kenapa nggak dipakai lagi kembalin kesadaran gue gitu ya sebenarnya tuh nah iya waktu gue tapi bukannya di beat kan lu masih terus main tapi kan gue nggak menggunakan itu harmoni itu nah nggak nggak menggunakan pakem-pakem oh iya yang dulu iya yang ganger 10 Maret iya nah waktu apa namanya lo mainin ternyata itu bisa menjadi apa ngeluarin jadi penyegar udara gitu itu kan dengan ngode sound tertentu gitu iya atau mungkin ngode sama sound yang beda bisa dengan fingering juga itu pengaruh dengan fingering jadi pas gue mainin yang lagunya mas Beki itu lo kok fingeringnya sama gue langsung lo ini kan harmoni gue iya makanya sih kembalikan kayak punya jadi ternyata di gue disadari mas Beki bahwa selama ini yang gue mainin itu yang kan ada sesuatunya gitu dan kita kan gak pernah tahu sampai ada orang yang ngasih tahu gitu nah gila dalam 30 tahun itu gue kemana aja gue malah mencari bentuk yang baru dari gue sendiri ternyata bentuk padahal itu padahal gue itu eh gue yang dulu itu udah gitu loh sebenarnya cara bermainnya lo tuh membangkitkan sebuah energi begitu ketemu cara bermain Mas Beki ada energi lain lagi sampai bergeser menjadi pengobatan itu apa proses yang lo lewatin nah kan akhirnya Mas Beki menemukan bahwa dengan bentuk harmoni seperti itu dengan bentuk musik seperti itu bisa untuk membuatin orang iya kan dan Mas Beki udah ngembangin tuh iya dari dari segar udara sampai itu menyembuhkan nih tadi gue abis kena kabut tinggang gue gak enakan misalnya kayak gitu-gitu itu prosesnya kayak apa sampai lo menemukan mungkin menemukan kont lain atau kont ini buat buat sakit patuk nih oh enggak kalau kalau itu mah istilahnya lagunya mau buat apa gitu ya ya kita gak pernah tahu ya kita bikin aja ya udah bismillah aja udah bikin kita main ya niatnya ya semoga berguna lah mesti gue gitu nanti nanti ada yang testimoni tuh gitu gue yang merasakan manfaat manfaat gue kemarin jilat nih denger nih ilang ah lu ini kali ini kali kebetulan kali gitu kan ya kan pasti pasti semua kita yang awam bakal begitu tapi begitu pas pas itu repetitif berulang-ulang akhirnya jadi spesial jadi fakta makanya itu dibilang metafakta begitu pas ada yang sembuh kanker kemarin kata bening ya ini jadi fakta ya fakta ya begitu bagaimana gitu bagaimana faktanya begitu kok ya sih energi yang ada di luar ngebangkitin energi yang di dalam bukan penyakit iya cuman kan kalau kita ngejelasinnya wah ada gelombang ini ya kita bisa bilang yang awam bullshit lah cuman kalau emang diukur dan gue emang punya alat mengukur itu emang ada ada yang bisa dilihat itu ya tapi kalau menurut gue bukan 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 pengukurannya itu cuman residu doang dari apa yang kita lakuin tapi faktanya udah gitu iya faktanya orang sembuh gitu terus masalah ini gimana kok bisa begini itu kan artinya meta yang difaktakan gitu iya istilahnya musik musik itu kan suara suara itu kan meta gaib lu bisa ngeliat suara gak lu bisa lihat listriknya bisa dirasa aja tapi ada tapi ada ya udah mau gimana begitu pas ternyata yang kita mainin menghasilkan gelombang iya mau dianggap ada carrier nih misalnya kita musik kita jadi carrier kan gitu ternyata yang dimainin sama gue dari dulu itu dia bisa jadi carrier Alhamdulillah carrier carrier yang bermanfaat makanya kemarin ada yang bilang metafak tahu buat apa itu buat yang negatif-negatif gak bisa juga gitu loh gue udah nyoba emang lihatnya dari awal itu tujuannya emang buat baik bukannya buat apa itu yang kemarin tuh di media-media apa tuh tujuannya emang buat baik buat kebaikan gitu jadi kalo misalnya ada hal kayak gitu gue marah kesel loh gue jadinya cuman ya malum karena gue sendiri awam gitu loh awalnya he 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 jadi buat awam itu udah iya gue bilang masa bodoh lah lu mau ngomong apa yang penting faktanya he he faktanya orang sembuh orang film jadi sembuh atau apa gitu emang bener tapi ada faktor lain juga berarti kan di luar bermain musik maksudnya di luar itu iya kalo kita kita awam ya udah bilang nganugerah aja lah iya iya maksudnya mungkin yang kayak tadi Mas Kam bilang orang mainin hanya 10 Maret dengan keyboard yang sama sound yang sama cara mainnya yang sama nah tapi kan film jadi gimana film jadi gimana film jadi ini contek deh tapi orangnya orang yang ulik aja lagu tapi tanpa ada pemikiran soal itu bisa berpengaruh juga apa gimana tuh iya iya mungkin bisa mungkin nggak nggak tau iya jadi kadang bisa dibilang bahwa gue eksekutor nah begitu pas misalnya ada orang lain mencoba untuk menjadi eksekutor emang kan dia bisa seorang yang sama iya kayak gini lah kayak kayak cik korea deh cik korea dia mainin wah terus kita atau gue ngikutin tetep beda rasanya rumnya beda ya rumnya beda jiwanya beda soulnya beda soulnya beda nah berarti kan niatnya beda juga niatnya juga udah beda kan dari depan niatnya kebaikan tapi kan ini Niro aja gitu generik lah hahaha jadi emang kalau untuk menjelaskan wah dipupas bisa pecah kepala gitu loh sama aja kayak jelasin dong lu kenapa bisa lahir hmm jelasin lu kenapa bisa di dilahirkan ke dunia bisa nggak ngejelasin ya emang anugerah mau gimana sama 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 atau mungkin bisa nggak dibilang kayak niat sesuatu niat baik misalnya ada yang pengantar bisa pakai air bisa bisa pakai frekuensi gitu kan iya tapi kan ya semua orang bisa emangnya udah niat itu kan sebenarnya nggak terucap begitu udah udah bulat nih ya nggak ada iya tapi memang membutuh pengantar gitu kan ya kan akhir itu iya akhirnya kan ada medianya medianya apa itu kan udah urusan ternyata pengemuannya lewat frekuensi iya iya energi di alam semesta ini banyak banget gitu loh dan ada memang kayak orang zaman dulu kan nggak ada kedokteran bisa nyembuhin pakai energi gitu iya chi gitu loh iya chi misalnya kalau misalnya Cina atau apa tapi kebetulan disini dia menemukan akses untuk menghubungkan dengan energi itu melalui permainan keyboard iya kalau mau kalau mau ada sisi sisi pengukuran bisa aja ya ntar gue siapin alat-alatnya nah aksesnya itu yang kalau misalnya bisa dibagi itu misalnya apa ya apa namanya kayak apa lo cerita tadi kalau orang mau manggil hujan kuluk 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 itu kan so kan suara ya gini nih lo lo mau main layangan nih coding coding lo mau main layangan nggak ada angin lo ngapain coba besiul kan amin dateng wah nah kodenya kodenya itu kodenya gitu ada kayak gitu ini suat ya ya kalau dibilang percaya ya nggak percaya ya begitu percaya nggak percaya emang jadi emang dalam hal seperti itu nggak perlu ada pembahasan udah faktanya aja lah gitu iya karena kalau dibahas jadi perdebatan gitu karena kita nggak nyampe otak itu tuh untuk suatu hal yang namanya anugerah tuh kita nggak nyampe tapi penjelasannya dengan dibuktikan dengan alat ukur itu nanti kalau mau diukur ayo memang ada perubahan gitu pakai elektromagnetik meter pakai ion meter ayo ya kan kita tahun sekarang 2022 apakah 2000 sebelum kesana tuh tidak ada ilmu ada dong ilmunya ya salah satunya ilmu energi itu membangkitkan energi itu gimana orang-orang tua dulu ada macam caranya gitu untuk membangkitkan energi bisa dipakai bisa bermantaat kalau ada kok orang nyembuhin sakit gigi manteknya di di pohon tak 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 dan bener sembuh kok itu fakta iya kan jadi gue pernah sakit gigi sama orangnya dia mantek di pohon mantek di apa di jendela gue suruh pegang gigi gue di pantai tak 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 hilang sakit gigi gue terus sakit nih gue sakit lagi kalau dicolek itu paku sakit lagi gue ngalamin kayak gitu maksudnya kan ada proses untuk memindahkan energi ke situ dan itu kalau buat orang zaman dulu itu sebuah ilmu sebuah fakta yang bisa dipelajarin ya kan kalau orang modern pasti bilangnya ah sugesti ya memang kita semua putus sugesti lo aja minum obat kalau lo gak gak yakin bakal sembuh juga gak bakal sembuh iya kalau gak ada sugestinya gak ada sugestinya juga jadi memang basicnya semua adalah sugesti cuman sugesti itu bukan hal yang negatif justru itu yang diperlukan setelah ada media media apa obat musik sugesti nah begitu ada media ada sugesti eksekusi baru ada hasil ada faktanya itu semua kan semua proses jangan salah satu mata rantai itu ya bisa ya bisa itu satu persatuan semua hmm gitu loh ya cuman ya sekarang ukurannya mesti beli obat mesti beli nah gue gak mau minum obat lagi gue juga udah 20 tahun gak mau mau pusing mau apa gitu loh udah lu mainin musik iya gue main kalau sakit ya main iya karena lu menemukan udah dapat apa sih coding codingnya nah gue waktu itu pernah masuk rumah sakit ya itu habis koma nih he habis koma komanya cuma 8 jam sih sakratul maut he jadi emang gue udah di yasinin pas gue bangun tuh kan langsung wah ilah 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 lo itu semua orang yang yasin pada kaget bangun lagi gue kaki gue udah dingin oh iya nah begitu pas pulang dari rumah sakit itu satu, gue pengen ngapain? gue pengen main keyboard nah pas gue main keyboard, gue langsung enakan-enakan langsung segar cuman waktu itu kan gue gak mikir banyak gue pikir ya, main kali gue suka main keyboard ya gitu begitu pas gue mainin keyboard tuh segar gue ya itu karena sugestinya pengen main keyboard semangat ya tapi kalau emang itu berhasil yaudah lah gitu kalau misalnya bahasanya, ya ini GIF ya selesai tapi ini kan gimana dibagi ke orang maaf ya, kalau misalnya tiba-tiba kita udah gak ada lu udah gak ada, ini bisa gak diwarisin sama orang lain orang lain yang bukan Indra bisa memainkan ini bisa aja ya kalau dikasih kode-kodenya bisa aja nah sekarang yang membuat password atau coding itu lu sendiri atau diago arahan mas Beki selama ini lu bermain musik oksitron kalau yang musiknya untuk jadi media pengobatan kan mas Beki suatunya karena masternya disitu nah berarti istilahnya maturnya ke mas Beki cuman kan kita memang secara teknikal bisa bisa gitu loh setelah belajar dari dia ya gitu misalnya adab murid kepada guru gitu, tetap kita tetap punya adab gitu loh gitu ya kebetulan mas Beki itu orang berilmu yang bisa main keyboard dan sekarang kita tinggal menyerap ilmunya di belakangnya gitu kan ya begitu gara-gara apaan tuh ilmunya yang tau cuman harus begitu bayang orang gak ada disini ya yang pasti buat kebaikan tadi kan Indra dulu yang pasti buat kebaikan lah gitu loh karena gue udah nyoba mau buat apa gitu ya mau buat jahat apa gitu ya gak bisa emang bukan buat itu kalau mau jahat udah ambil pisau aja lu bunuh orang gitu karena ini buat kebaikan maksudnya susah amat sih gitu kalau mau jahat lu gak berupaya dia kok iya kalau bisa dipakai trading bisa pakai trading ya gue udah nyoba bakal gua aja belum mau hahaha terkacau untuk jahatan atau bukan? untuk ego oh untuk ego ya nah beda hal melakukan sesuatu yang untuk ego atau untuk kemasalahan umum itu beda iya iya ketip ya kalau misalnya gua gua dalam tanda kutip jahat nih ah gua cari aksi turun buat trading biar profit mulu itu kan ego-scientist banget iya gak bisa di hati kecil gua juga udah nolak iya iya jadi dasarnya belanja ini untuk kebaikan bener karena dari awalnya itu kemaslahatan kemaslahatan gitu ya dan itu itu semua tau lah itu udah otomatis lah gitu waktu perform itu kan juga apa namanya bisa untuk kebaikan yang nonton yang dateng mungkin yang ada apa namanya masalah bisa turah bati juga itu tuh hubungannya sama live atau denger di CD itu beda gak sih tuh iya kan kalau lagi live kan misalnya oxytron live itu kalau lagi kalau live di luar ya ini tuh belum pernah cobain sih udah di kasaban yang 100 ribu watt gitu misalnya sistemnya 100 ribu watt ya iya emang langsung efeknya kalau lebih besar iya gitu jadi waktu itu pernah ada yang sakit apa gitu kalau gak salah gak bisa jalan iya dateng ke lu kan waktu itu waktu itu pernah dateng ke gua atau orangnya iya gak bisa jalan dia kesitu gak bisa dibotong begitu habis selesai nonton konser oxytron ya Alhamdulillah sembuh kan abisnya kita semua ini abisnya semua pasal kita semua ini ya gue diem aja Alhamdulillah yaudah emang udah 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 medianya begitu emang udah lagunya apa yang lu mainin buat dia ya enggak kan banyak itu lagunya Mas Buki juga ada belasan lagu oxytron ada albumnya gak sih? ada yang di DVD nah waktu bikin itu apa? live motivasinya maksudnya? pada saat di kepala lu waktu bikin apa tuh? itu live di rekam iyalah hmm tetep pengobatan kalau yang tadi judulnya waktu rekamannya pengobatan rekamannya itu live di rekam yang pertama tema permainan setala rasa yang waktu live waktu live itu itu albumnya itu yang waktu live itu nah oke ngelanjutin berarti ngelanjutin yang abis yaudah makanya saya kembalikan ke yang punya nah ngelanjutin abis itu nah udah tuh kan selesai tuh gue ngerjain musik film lagi tuh waktu itu di jombang gue balik ke Jakarta nih iya kan udah udah sebulan lah udah lupa udah lupa kalau ada musik bisa ngobatin tuh gue udah lupa bisa bikin adem udara gue juga udah lupa bener udah lupa nah suatu malam itu gue jadi teringat lagi kan iya masa sih musik bisa bikin udara seger eh gue penasaran kan di rumah udah gak di jombang nih di rumah gue mainin lagunya mas Beki yang di film kakek yang tak lelaku mencintaimu yang nah itu pas gue di rumah mainin tuh gue belum berasa ya kan kan tapi gue rekam nah pas rekamannya gue playback cedas gue respecter itu duh kayak ionizer adem ya Allah bener iya langsung rekamannya tuh MP3 nya gue kirim ke mas Beki mas gue nyong sewa nih gue nyobain tanah lelaku mencintaimu gimana ah cuma bukan adem lagi mas AC katanya hmm gitu akhirnya dipanggil yaudah sampein kesini hmm nah dipanggil mas Beki jombang oke kita kalau berhasil bikin musik pengobatan jadilah oksitron oh gitu 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 bikin jadinya oksitron ya itu oksigen dan oksigen sama elektron kenapa ada oksigen sama elektron kan ngarik gue kulit apa aja sih unsurnya gitu loh gitu karena biar gak gak culun-culun juga lu musik apa sih gitu loh oh ada unsur ini unsur ini gitu loh cuman kan kalau orang yang yang gak suka ya orang gak suka sih mau ngomong orang gak suka mau ngomong apa suka-suka udah pasti kalau dianya negatif udah gak ada manfaatit ke musik gitu iya kalau yang gak suka ya musik kan juga kadang orang dengar suara piano aja takut gitu loh iya mungkin dia punya trauma jadi gak selalu juga cocok untuk semua orang misalnya gue punya musik pengobatan pakai piano tapi didengarkan ke orang yang punya trauma sama suara piano dia bilang oh harus suara piano kayak musik film horror yaudah gak bisa yaudah kalau gue sendiri sih pernah ngalamin pribadi gitu ya waktu ke Ranu Pani kan gue ikut tuh pas Hadri bilang ini ntar musiknya mulai kabut turun tungguin deh ngomong gitu deh di bromo di bromo ada danau kan bener wah turun sampe gue foto-foto gitu kan kabut belakangnya selesai naiklah gitu kayak sekali itu kan yang kedua kali gue pengen tanya nih kebetulan kali ya nah kebetulan nih kabutnya temennya kan kan begitu kan begitu yang kedua yang kedua kan kita pernah main bareng tuh begitu di brj terus soundcheck lagu perangi matahari perangi matahari kan soundcheck hujan itu hujan kan pas perangi matahari hujan tau tau gue bilang Alhamdulillah soundcheck hujan berarti ntar malem nggak gitu ya nah pas malemnya pas main kan lagu keempat tuh kan panggil matahari pas check soundnya jadi pas check soundnya jadi pas check soundnya itu sebelum kita main terik gitu begitu pas main panggil matahari hujan wow yang kelihatan tuh awannya pas lagi main pas lagi main pas lagu itu kan soundcheck gitu kan aman dong soundcheck udah hujan iya lah malamnya terang nah malam memang terang terus mainin lagi lagu itu hujan lagi lagu keempat pas lagu itu awan lagi hujan lagi enggak gue inget gak pelangi matahari kan bikinnya kita dibarkin tuh itu kan hujan terus kan iya itu maksudnya energinya masuk ke situ kali itu ya dalam bentuk sound atau dalam bentuk apa ya bisa jadi kan karena kalau pelangi matahari itu memang gue pakai harmoninya harmoni yang itu oksitron iya harmoni yang yang di waktu gue bikin pelangi matahari kan belum ada oksitron dan gue gak tau iya gitu tapi memang gue pakai harmoni yang itu hmm mungkin waktu di mana? di gunung apa itu? di panegelang ya? di panegelang emang emang pas lagi musim-musim hujan dan waktu bikin itu iya mungkin karena itu harmoni yang kuat ya mungkin gitu loh iya karena kalau dibahas lagi malah tanpa gak percaya hahaha gue menganggap musik itu remain bisa merimain jadi berapa tak ngerteloh pai pernah mainin lagu melodi lagu kalah iya gue udah kan gak tau tiba-tiba gue denger dia melihat itu dia mainin lagu kalah demg bebayang lu masa gue sekolah demg kejadian-kejadian sekolah kejadian-kejadian ketemu temen iya gue inget lagu itu kan di jaman itu sulah lama lupa berpuluh tahun kemudian gue denger balik lagi itu jaman demg sama mungkin kejadian itu kayak dia waktu dia bikin di sana begitu dimainin kerimain alam demg dateng lagi ke situ ya kesimpulannya musik itu powerful sih sebenernya gitu loh bisa dijadikan DNA ya DNA iya ada DNAnya akhirnya bisa kayak gitu nah DNAnya itu istilahnya bisa di recognize sama alam ya entah itu orang alam orang pokoknya dia bisa ngebangkitin ngebangkitin itu iya kalau dijabarin pusing lah iya kita bisa melalui contoh-contoh kan kira-kira ada gambaran gitu masalah kejadian itu bagaimana ya banyak faktor lah faktor gimana ya emang faktanya begitu faktanya begitu mau gimana ha hehehe mau debat apa lagi iya apanya lagi mau di debat gitu hehehe iya jadi lu gak harus percaya tapi ngalamin faktanya gua ngalamin nah gitu orang gua tiba-tiba ini balik jaman inget jaman sekolah sampe kejadian yang dulu gua lupa inget lagi semua tek 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 temen gua begini ketawanya begini dia lagi ngobrol ngobrol begini idih ini kayak temen tanel ya iya itu dia maksudnya ya begitu juga dengan kejadian lagu pelangi matahari begitu juga dengan musik oksitron pasti ada memori-memori yang dibalikin gitu tapi kan persoalannya jadi kesimpulan kita kita gak apa ya gak punya kesadaran itu mungkin mas Beki punya kesadaran itu sih gak mungkin gitu ya iya sampai ketemuin sampai ketemuin gitu 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 ya mas Beki gimana sih hehehe hehehe ya mas Beka kan lagi itu tuh iya lagi proses fitnah ya lagi direkayasa hehehe lagi direkayakan iya semoga baiknya iya semoga baiknya tapi apa ada gak dari mendatangkan tapi secara terbalik memindahkan gitu setelah kalau gue mau bagi sama lo hujan lagi gitu gila hehehe lu masih dapet ilmunya tuh iya gak musti tahu cara hidup ini terus hehehe tapi sempet dia jadi tertuduh tam inget gak waktu itu tam di bali begitu dia datang hujan terus lu ngerak ngerak ada lu gak sih tetap bayangin loh hehehe tiap ada dia hujan hehehe hehehe mungkin gue pas pas lahir rumah sebelah bawang hujan hehehe hehehe tetangga gue bawang hujan nanti kita bikin konser manggil hujan lah kalau keluarga keringan hehehe hehehe tapi lu bisa dipakai di Grand Prix lu kalau misalnya bisa ngilangin lu ya bisa daripada ini gak pakai daripada begini-begini ingin pakai musik kan ada loh ada ada yang memakai musik gue buat buat dia setel di sawahnya iya hasilnya sawahnya kalau keringan dia setel si trong amuk utama hujan hujan asik juga hehehe hehehe iya buat pertanian ya iya aman padut ya emang emang kalau di jebarin susah jadi orang tuh orang kan nyari ngampang-ngampang itu yang dibilangin tadi anugrah gak semua orang mungkin gue mungkin atau misalnya gue pemain keyboard yang canggih juga gitu ya belum tentu anugrah itu justru kalau ngebahas anugrah selesai omongan iya iya ini dikuling nih iya yang mendapatkan anugrah bisa menurunkan lewat ada tirakatnya misalnya gitu lo mesti riset tirakat kan kayak riset juga gitu kan maksud gue maksud gue kita terkadang lalai lalai bahwasannya kita ada anugrah apa cuma orang lain mungkin mas Buki gitu lalu ngeliatin lo sebenarnya lo di situ lo jangan ke mama sini ya kan sekarang ini kalau orang jaman dulu kan wah lo kebetulan kalau orang sekarang bilang enggak lo siap lo punya apa nya punya kemampuan ketemu kesempatan yang tepat jadilah kebetulan gitu kan akhirnya kan orang bisa bisa mendefinisikan berbeda gitu loh dengan zamannya gitu loh lo lahir kebetulan gak? enggak lah ya udah kalau lo yang mau kebetulan menurut gue sih kebetulan yang di tengah walah dia juga udah kehilangan informasi yang dulunya lagi gitu loh ya enggak, maksudnya kan kalau kita gak punya kemampuan tiba-tiba ada kesempatan ya hilang gak jadi kebetulan bener sih kata Mas To kebetulan itu belum gak ada informasi sebelumnya iya kebetulan kebetulan ketemu gak niat gak ngobrol ketemu kebetulan ketemu emang kan ini udah ada informasi sebelumnya kebetulan itu kan ilmu jaman dulu nah kalau jaman sekarang kan udah bisa dijabarin begitu juga dengan ini gitu loh udah gift jaman sekarang apa penjabarannya pasti ada ketemu gitu loh kan makanya mamili kita ngobrol berusaha ngulik gitu biar bisa dijelasin ini gitu loh karena kan manfaatnya juga lebih gede kemarin tuh ada yang pernah DM gue jadi ada orang dari Lombok gak DM gue istrinya itu perawat dari 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 Jerman oh iya ya minta izin nanti suatu saat mau diwawancara tentang opsi turun karena di Jerman belum ada teknologi seperti ini teknologi musik untuk pengobatan jadi istrinya itu yang perawat Jerman itu tertarik kok ada gitu jadi cuman orang orang-orang yang spesifik aja yang bisa ngeliat itu kan gue pernah lihat dimana sih contohnya jadi ada tumbuhan dua yang satu diputerin lagu rock yang satu diputerin lagu yang bagus lah pasti yang rock tuh tumbuhnya yang ini tumbuhnya lain berarti kan ada cuman dia tidak bisa menjabarkan iya iya gelombangnya gelombangnya frekuensinya kalau dilihat di spektrum yang rock emang dia ngacap kan lebih lebih wild kan gitu yang lagu yang lembut dia lebih gelombangnya itu lebih halus nah gelombang itu kan mengatur metabolisme tanaman iya eh sama jadi waksin itu waksin itu waksin itu waksin itu sendiri karena dia musik gitu analoginya itu secara secara gak langsung sama kayak tanaman tadi ke tubuh itu ya ngeliat ininya gelombangnya gelombangnya itu lembut apa dia berbek-berbek berbek-berbek musik-musik yang ngasihin apa oksitron yang ngasihin elektron emang dia yang begini kan yang ngebendit kan jadi dia ngasihinnya elektron apa eh pokoknya kalau dibahas lagi tambah gak percaya hahaha ya itu sama penjelasan itu juga stuck di situ doang iya misalnya oke iya musik kan maksudnya misalnya contoh kasus tadi pohon yang gerbuk-gerbuk-gerbuk itu rock jadinya begitu yang stabil ini jadinya begini mungkin posisi musik-musik itu untuk memberi stabil jadi segala tubuh dibalikin ke posisi yang normal jadi segala penyakit ikut seret iya juga tinggal bagaimana sugesti orang aja mau nyembuhin sakit otak kan sakit kanker kayak mau batuk doang batuk doang di daya prak itu iya kadang gak perlu di sugestiin asal denger aja sekilas begitu udah kena iya udah kena gelombangnya beda sama hipnotis hipnotis kan mesti di sugestiin tatap mata saya udah kena kalau gak ditatap matanya gak kena kalau hipnotis begitu jadi mesti diarahin dulu sugestiin kalau ini kan enggak gue main aja tiba-tiba yang denger walaupun dia lagi belanja gitu ibu-ibu waktu kena ya waktu itu waktu konser oksitron ada tuh ibu-ibu testimoni saya lagi belanja kaki saya lagi sakit saya memang gak pengen nonton konser tapi kan kedengeran gitu kaki saya yang sakit itu tiba-tiba sembuh makanya saya testimoni ini sekarang gitu iya kan kalau kalau iya yang gelombangnya emang udah kemana-mana gitu kalau di konser tuh sama sistemnya gede kok 100 ribuot jadi bukan sugesti juga berarti iya ada ada ininya ada iya gelombang itu ada ya gelombangnya itu yang exact iya gelombangnya itu yang exact iya cuman gelombang itu berasal dari mana gelombang itu berasal dari mana ya suara aja itu goib gitu apalagi gelombangnya iya itu udah langit keberapa goibnya iya suaranya gelombang suara aja kita gak bisa lihat gelombang suaranya nih carriernya aja kita gak bisa lihat apalagi gelombang itunya gimana mau mengukurnya iya ayo makan tambah pusing kan ayo makan aja gak usah dalem-dalem kalau mau bahas hahaha 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 hmm cuma pinggangnya mas Toh nih dud kiranya hahaha ini emang saya kebelan dia masalah dengan pinggang iya dari tadi dia nuluk coba coba beli sabuk 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 Pak Haji hahaha coba deh coba deh sabuk hijau ya hahaha bisa lu format apa yang bisa membuat ini lebih kalau buat pinggang biasanya elektron kasih musiknya coba gitu coba elektron ya tapi jangan bora-bora sembuh ya hahaha duduk atau tiduran hahaha itu seram duduk duduk aja itu penyakit orang tua itu pinggang tuh hahaha 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 itu ya ini hampir lulu hal ini jari Sony dulu nih ini keyboard baru nih hahaha pingung gua sebenernya hahaha itu udah dipakai tuh hahahahahahaha dari kemarin nanya kapan lagi videonya hahahaha ini udah hahaha sekalian kan nautilus suset nautilus mahal ya hahahahah hahahaha cuman udaranya jadi panas ya? iya iya, nggak mesti panasin iya, nggak mesti panasin jadi anget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati bisa gitu ya? ya faktanya begitu apalagi mau dibebat ya tadi gue mau kecingkul gak? gue gerakin orang ini kayaknya ngelak-ngelaknya coba dengerin dulu ini gak lebih panas nih panas ya dia reaksi dulu mulai mengkilap jidatnya kering-ketik dulu asli kering-ketan ya, ya itu gak ada fakta ya faktanya begitu ya reaksi dulu jangan dingin dulu mas kak mas kak sebetulnya gue langsung dingin lagi gitu iya biasa gue udah ketemu Indra ya udah sembuh sih iya tapi jidatnya jadi pada mengkilap gue keringat bisa gitu ya, gue juga bingung ya emang udah satu-satunya tapi keringat gue, lu kan lu temen sekolah mau lihat lo kayak gini ya mas tau temen sekolah lu dulu dari dulu dari dulu dia udah jombok ya kalau gue di kelas jombok ya gue tutup baru dikenalin ini dari kata kelas kan kalau gue semua gue jombok iya ya walaupun di kursi loh sampai sekarang ya tapi kalau gue sih seru maksudnya gue bersyukur loh kita kan sanggungnya sebelum menemuk Oksitron ya main musik industri lah apa sih gitu cari lagu-lagu lagu yang hits gitu mindsetnya gitu terus sama berpuluh-puluh tanah begitu ketemu Mas Bekia itu alhamdulillah main main langsung kalau musik lu jangan mengobati ya gitu loh padahal gue sendiri udah 30 tahun main musik gitu loh apalagi yang ke awam iya dan sebenernya mungkin lu juga gak tau selama ini di musik-musik lu yang sebelum Oksitron udah juga mengobati iya iya tapi belum 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 gitu kalau lu sekarang apa ya emang agak norah sih emang gue sendiri norah dengan orang lain norah kok ada musiknya begini gue sendiri norah kalau gue kan denger live nih kalau yang buat orang itu apa sih namanya istilahnya yang streaming-streaming itu sama gak ya paling gak ada yang ngerasain ada yang enggak gitu kan iya kan kadang ini tadi gue bilang tadi kalau streaming berfungsi gak? kalau kita disini ngerasain gak? iya berfungsi dan itu testimoni semua mas Indra ikut juga ya? berfungsi tapi baru setahun ini baru tahun lalu lalu Indra udah dari 2017 dari 2017 ceritanya gimana tuh mas itu tadi oh ini oh dipanggil juga mas Bukit cariin gimana ceritanya Indra? jadi sebenernya waktu ditelepon sama Sony mas bisa ikutan Oxytron gak? mas Indra tau gak Oxytron? tau yang Indraki kan gitu yang katanya keyboardnya bisa keluar angin gue gak percaya beneran gue nyepelein tuh bisa keluar angin katanya ya gitu terus iya mas gitu iya mas Bukit pengen mas Indra ikutan di Oxytron oh dimana Son? di Jombang oh lah jauh banget gitu terus itu tempat apa sih? itu Pondok mas oh Pondok? Pondok apa? pesantren pesantren apa? tasawuf oh iya deh gue ikut gitu karena gue emang lagi nyari juga tasawuf itu kayak apa gitu nah jadi gue ikutan pas ketemu mas Bukit terus halo mas gitu terus ternyata mas Bukit dari dulu dari 20 tahun yang lalu udah ngincar pengen main sama saya waktu dia nonton konser krisya di Solo waktu itu mas Bukit sama ayai lagi ada apa di Solo nginepnya di Novotel gak salah disitu ada krisya konser mas Bukit sendiri yang nonton ayai sama sama Ibu Sok di kamar dia di depan sendiri di depan saya main dia cerita aku di depan mas Indro tuh paling depan dia gitu sampai ngeliat apa aja yang aku lakukan waktu itu dia ingat mas Bukit udah saat itu emang dia pengen satu saat aku mau main mas Indro dia bilang gitu akhirnya kesampean 20 tahun kemudian tuh 2021 kemarin baru ketemu oh gitu jadi udah ketemu saat itu nah kan hari pertama saya dateng tuh cuma nyamain energi lah frekuensi coba-coba saya sekalian isi take album Lubil waktu itu jadi disitu saya mulai karena Lubil ini musiknya itu apa musik lagu-lagu apa oh Gambus Gambus dia nyoba saya tuh disitu gimana kalau main Gambus karena menurut saya menurut saya Mas Bukit juga tau kalau dia bisa main Gambus bisa di Oksitron karena konsepnya Gambusnya Mas Bukit tuh hampir sama ternyata begitu pas aku isi dua lagu waktu itu Mas Bukit oke terus gimana Mas masuk gitu udah setelah itu pulang balik Jakarta ditelepon lagi Oksitron main saya langsung udah diundang kalau dari Mas Indra sendiri akhirnya bisa ngerima Aduh Oksitron itu gimana susah ya ampun saya juga udah 30 tahun lebih kan main musik sama kayak Indra tapi begitu saya main musik Oksitron itu bener-bener susah kayak nol lagi ya nol lagi nah terus ya Mas Bukit tuh cerita gitu Oksitron ini dari mana gimana dapetnya terus dia cerita sejarah musik dari jaman purba sampai modern sekarang bahwa musik Indonesia itu ke yang dari jaman dulu dari jaman peradaban jaman dulu sebenernya itu musik yang sekarang dimainin sama orang-orang Eropa klasik dan itu dari Mediterranean dan beliau tuh tau sekali tuh urutan perjalanan sejarah musik timeline nya nah dari situ makanya oh gitu Mas iya makanya ada nada-nada ini ada nada-nada ini di daerah Alhambra itu pertama itu musik yang sebenernya dari kita jaman dulu itu yang dimainin jaman Alhambra waktu itu nada-nadanya tuh sama dengan yang jaman ini jaman berapa puluh ribu tahun lalu itu nah Mas Begitu tau itunya kok begitu nah makanya kadang ada ya orang lain pasti gak percaya nada-nada yang dihilangkan adanya cuma di azan di azan kalau kita mau sholat tuh di azan itu ada nada itu tapi kalau di musik lain gak dimainkan nada itu nah itu tangan nadanya jadinya nadong 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 ya jadi kenapa Mas kok itu gak dimainin untuk mengenang kejadian apa hancurnya peradaban ini jadi itu mereka tuh mengenang itu jadi tidak dimainkan adanya cuma di azan Mas Begitu tau oh kayak gitu ya nah sampai situ makanya kan wih gila ini gue nol lagi baru tau gitu karena selama ini kan gue kan mainin musik-musik yang modern Eropa Amerika kayak gitu apalagi kayak gitu malah gak tau sama sekali klasik nah klasik itu pun sendiri tetep dari sini peradaban dari Mediterranean itu jadi gue menyesuaikannya malah berlawanan dengan apa yang sehari-hari gue mainin misalnya main musik-pop kan kan kick harus bareng kan deng 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 sama kick sama bass kan harus bareng nah berbeda kalo di Oxytron justru jangan bang kalo bareng mati jadi gak ada dayanya disitu jadi jadi drummer sama bass pas 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 masuk Oxytron memuntah-muntah drummer ronald kan ronald muntah ronald muntah padahal lagi latihan biasa kalau tau keluar dia muntah udah gak balan lu lagi detox iya beneran lagi detox gua pun pertama main juga kena jadi posisi kita main pun itu juga sangat mempengaruhi kalo bisa jangan di tengahnya Mas Buki ini Indra ini gue gitu ini bisa kacau lu lah ke posisi itu bisa kayak out of pace cancellation cancellation disitu indangnya waduh itu itu juga gue baru ngerti saat itu jadi dimana posisi yang pasnya di pinggir pinggir diantara 2 orang ini di sini di luar itu ini Indra misalnya gue disini keluar dari gitar disini nah kalo mau mau ngerjain orang mau mapras taruh disama taruh penah muntah muntah itu aneh sih kayak si Irwan kan Irwan lu abis pas gue gini konser Oxytron pas Buki di kiri gue di kanan Irwan di tengah men dia tuh bisa gak denger suara gitarnya loh di pekarongan kenceng banget kok gitar gue mati ya itu cancellation gitar gue mati abu gitar gede banget waduh udah gede banget dia gak denger dia gak denger jadi kayak passing soundnya tuh iya kayak auto-passing itu soundnya itu soundnya orangnya juga auto-pass muntah habis itu dia kenal dia main di tengah wak apa ini itu namanya musik metafate tadi tapi pendekatan dengan instrumen bass yang karakternya lebih apa ya lebih low berimbang keyboard atau apa itu itu pengaruh memang kemarin-kemarin kan gak ada bass kan mereka berdua aja kan waktu itu pun ada gitar itu udah pengaruh itu musiknya langsung agak lebih soft ya gak raw raw kayak pertama mereka berdua nih tapi gitu ada gitar jadi tambah soft dan itu dirasakan oleh para terapis-terapis sehatan drum nih mereka kan juga terapinya kan pakai musik selain pakai tongkat tongkat yang di-scanning doang gitu nanti kalau ada penyakit si tongkat itu jalan sendiri ke penyakit itu tuh lama di situ terus terasa panas gitu dan saya udah merasakan itu nah itu selain lagi nge-scan itu dengan dipasang citron nah mereka merasakan si traps-traps ini begitu ada gitar agak memang pasti lebih mujarak lebih mujarak lebih soft gak langsung gak langsung nah akhirnya Mas Buki berpikir oh ini memang harus ada low-nya makanya saya ditelepon waktu itu jadi untuk melengkapi range range dari musik oxytron sendiri dia justru si bass itu justru menjagain yang bawahnya masur musik musik baru susah mano shit 30 tahun semua kalau terkhusus itu ada drum apa pengaruhnya sebenarnya kalau itu gak pengaruh terhadap pengobatannya walaupun saya mainnya pun salah kan saya dari pertama kayak kalo responsibility saya dit Kashyip bener-bener dengerin dan takut salahkan Jadi gak lepas Terus saya bilang sama mas Soalnya takut Nanti mempengaruhi pengobatannya Enggak mas gitu Udah main aja Itu gak akan berubah Tujuan utama pengobati Tetep Tetep berjalan Walaupun di musik yang ngaur Salah Ada improvisasi disini Tetep Karena tadi Coding tadi Sama niat tadi Tujuan tadi Itu yang sangat kuat Di musik akustron ini Yang gak bisa Buat kejahatan Tujuan buat mas lahat Sama dengan kode-kode itu Di frekuensi yang sekian Kejadian Itu ya Itu sudah itu Aku sampai sekarang Merasakan Manfaatnya dari musik itu Dari main musik itu Jiwa dan raga Artinya Just money rohani Gue tuh bener-bener berubah Begitu Gue ikut di Oxitron ini Gue jadi menikapi musik tuh Harusnya seperti apa Gitu Musik industri harusnya seperti apa Gitu Gitu Jadi Ya lebih banyak Apa Experience Lebih banyak Referensi lah Berarti kalau musik penyembuhan Gabungin ke industri Bisa juga Contohnya mungkin kayak Anjur 10 Maret Atau Pange Matahari General Maya General Maya sendiri Gitu General Maya kan emang Keyboardnya Oxitron Lagu Lagu jeneral Maya Yang si Paye nyanyi itu Oxitron abis itu Itu yang apa namanya Yang David menyebut David Gemah Ripa Gemah Ripa original Iya Itu Oxitron Iya Pakai Warung kalau dengar itu kan Kayak sedih Gitu Apa-apa ini iklan Semua Ada semua ya Gak harus melo Ada yang bit-bit kenceng ada Tapi adanya di keyboardnya Mas Beki Coba bayangin udah 30 tahun Dengan musik Begitu ketemu Mas Beki Nol Nol lagi Soalnya cerita jaman purba Cerita musiknya itu jaman purba Terus Engga Musik ya musik main Cuman dibalik ini Ada latar belakang Peradaban Terwakili oleh Sosok Mas Beki ini Bisa Membagi Terus cara mainnya juga Kalau kata Mas Indro Beda Beda Kalau biasanya kan yang normal Main drama Mestinya harusnya sama Barang Teng 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 Misalnya gitu kan Ini enggak Beda memang Duk-duk Basnya Jadi Ini enggak Duk-duk Basnya Duk-duk Harus Di atasnya shuffle Iya Jadi enggak shuffle juga Tapi diantaranya Itu yang bikin otak tuh Gelombang otak tuh Kalau kita orang awam kan Gue pertama dengar juga gitu Kok temponya begini ya Kok ininya Kok lompat ya Gue juga Gue dengerin gitu kan Gue suruh mainin Gue dengerin dulu Nikanya salah nih Programnya nih Mas Beki gitu Kok mikir gitu Jadi susah gue main yang Ya ampun Tapi untungnya Dia memenang bass Bas baru sih Udah pulang Tos Pulang Gue pulang Memain bass yang anti susah Jadi enggak susah juga Sejarah musik itu sendiri Awalnya ternyata Dari lelur Santara Iya Jadi zaman sebelum Peradaban Peradaban Itu iya Jadi musik Di Indonesia kan beragam Turba Kan gitu Macem-macem Dan progresif Semua Mungkin Sekarang Dibikin seragam 4 per 4 Biar lebih gampang Iya Betul Padahal enggak 4 per 4 Itu gitu Iya Padahal Bisa gimana Tujuannya Kalau musik kan kekuatan Branding Akhirnya Notasi-notasi Apa sih Yang sekaliannya Thailand Atau Cina Itu enak Disana Karena kekuatan Brandingnya Disana Selain budaya Nah kekuatan Disana Kayak sekarang BTS Ya karena Brandingnya Udah masal Akhirnya orang Kepengaruh Bahwa Mesti enak Itu ada Adalah Ini Masuk Kota Kita Kalau Musik Tradisional Kita Di Branding Seperti Itu Orang Dengar Kelenengan Langsung Wih Becah Walaupun Tergantung Budaya Tergantung Budayanya Tergantung Itunya Jadi Kapan Ada Pagi Ini Konser Citrung Di rumah sakit Yang pas Ya Sembuk Di rumah sakit Yang bubar Makanya Kalau di Jomba Di Pelosok Di Pondok Sadra Rumah Sehat Namanya Rumah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat Karena Harus Sehat Jadi Bukan rumah Sakit Rumah Sehat Ini Rokok Rokok Sehat Apa R Apa R R R R R R R ST R R R Rumah Sehat Eh Rumah Terapi Sehat Tentu Tapi Nggak terbatas Alat musik Ini kan Maksudnya Pakai Gong Juga dapet Ya Maksudnya Pakai gong Oh iya Gimana Dia sempat Nanya Ini Bedanya Alat musik Apa Namanya Yang Kemarin Nyo Mas Exoven Itu Apa Trompet Trompet Analog Digital Gimana Itu Ya Kalau Sebenarnya kan Emang Bisa Apa Aja Cuman Kalau Kalau Mahanya Itu Alat-alat Musik Yang Akustik Ya Yang Dari Kayu Itu Itu kan Gampang Berubah Isulanya Begini Isulanya Memang Ada Gelombangnya Bisa Tapi Enggak Constan Karena Tergantung Kelembaban Cuaca Cuaca Cuacanya Gimana Kayak Kulit drum Kulit drum Itu kan Kalau Kalau dingin Dia kenceng kan Kenceng Kalau di Dibu Pas Pukul Garing Enak Enak Gitu Tapi Begitu Pas Lembab Udara Lembab Bunyi Bek Bek Nah Makanya Lebih Dipilih Pake C-O-C Karena Dia konstan Stabil Dalam Kondisi Apapun Dalam Temperatur Kayak gimana Dia akan Ngasihin Gelombang Yang segitu Yang segitu Juga Gitu Nah Kalau misalnya Pake Peralkan Tradisional Bisa Tapi Begitu Pas Dia Cuacanya Enggak Bikin Instrumnya Itu optimal Gelombangnya Beda Jadi Perang turun Gitu Gitu Kapan Kita Sampai ketemu lagi Di konser Oksitron berikutnya Ya Secepatnya Insya Allah Di mana Di Jakarta Udah pernah belum sih Belum 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 Bikin Ayo Ayo Di Jakarta Ayo Gimana tuh Ada promotor Live Pake Live Streaming Kalau mau ikut Bayar pake WBCS 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 Gua sesehatan Baru bisa dapet WBCS Udah WBCS WBCS aktif gak Gitu Kalau aktif Lu bisa Lain Buat gitu Udah Udaranya panas Bikin Iya Udah Panas Kita anumin dulu Ini aja Yang Black Hole Black Hole Oh iya Black Hole Tapi penggadingan sih Coba ya Oke See you guys Di konser Citron Hahaha Men Closing 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 Eh Ini enak kan Ini 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 Jadi Soalnya enak dulu Kalau gak enak Bingung juga Mainnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton